Renjana Pendekar, Jilib 18 Tiba-tiba PWE Giok bersiul panjang sambil tubuhnya berputar kencang, pedang menggaris, lingkaran senjata rahasia yang berjajar itu tertolak lebih keras oleh pedang itu. Senjata rahasia pertama merenggang 1-2 inci ke samping dan menyampuk senjata rahasia kedua. Maka senjata rahasia kedua itu dapat merobek jaring cinta itu beberapa inci lagi terus menghantam senjata rahasia ketiga dan begitu seterusnya. Hanya dalam sekejap saja jaring cinta itu hampir terobek seluruhnya, ketika PWE Giok menyingkap dengan ujung ranting kayunya, segera orangnya menerobos keluar sambil bersiul panjang melengking. Hing Hoa Sam Nyo Chu seakan-akan kesima menyaksikan olah PWE Giok yang luar biasa itu, baru sekarang mereka terkejut sadar dan cepat melompat mundur bersama. Bagus, bagus sekali, seruti Hoa Nyo dengan tertawa. Di kolong langit ini kau orang pertama yang dapat menerobos keluar dari cengbang, jaring cinta, ini. Kau memang hebat dan pantas dibanggakan. Di tengah suara tertawanya yang seram, mendadak ia mencabut sebilah golok emas yang menancap di pohon, sekali berkelebat, lengan beberapa orang teringkus di batang pohon itu ditabasnya mentah-mentah. Darah sedar berhamburan, tetapi orang-orang itu seperti tidak merasa sakit, mereka malah tertawa seperti orang gendeng. Tih Hoa Nyo lantas melemparkan lengan kutung yang berlumuran darah itu kepada PWE Giok. Dengan gusar PWE Giok mementak, sampai sekarang kalian masih membuat celaka orang? Cepat dia melompat mundur. Dia tahu darah yang munkrat dari lengan kutung itu pasti darah berbisa yang bisa membuat celaka orang. Saking gemasnya melihat kekejian Tih Hoa Nyo itu, segera PWE Giok melayang ke atas dan hendak menerjang mereka. Tapi mendadak belang, suara letusan menggelegar, beberapa lengan kutung itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah yang mengerikan. Kabut berdarah itu tersebar dengan sangat cepat dan membanjir ke arah PWE Giok. Saat itu PWE Giok masih terapung di atas. Dia terkejut, sebisanya dia melejit di angkasa sehingga tubuh sendiri terpental lebih cepat ke belakang dan turun kembali ke bawah. Dilihatnya kabut berdarah itu masih terus menjalar, cuma jaraknya sekarang sudah mulai menjauh. Didengarnya suara Tih Hoa Nyo yang seram berkumandang dari jauh, sekali Tian Can, ulat sutra sakti, menyusup tulang, sebelum mati takkan berhenti, boleh kau tunggu saja nanti. Kabut itu pun mulai menipis, tetapi bayangan Hing Hoa Sam Nyo Chu sudah tidak kelihatan lagi, hanya golok emas yang menancap di pohon itu tampak masih bergoyang-goyang. Kebetulan angin meniup, seketika tercium bau darah yang anjir. PWE Giok ingin tumpah, sungguh tidak kepalan kejutnya mengingat apa yang terjadi barusan. Terdengar Tong Bus yang berkata sambil menghela nafas panjang, inilah ilmu andalan Tian Can Kau yang dinamakan Kim Chu Kere, Hyat Santai Hoat. Golok emas membelah tubuh, ilmu menghilang di balik kabut darah. Sekali ilmu ini dikeluarkan, maka di dunia ini mungkin tiada seorang pun yang mampu menangkap mereka. Ahli senjata rahasia nomor satu yang termashur ini tampak bersandar lemas di ambang jendela dan memandang jauh ke depan, sorot matanya juga menampilkan rasa kejut dan takut yang tak terhingga, seperti membayangkan bahaya dan petaka yang bakal timbul. Agama iblis sekeji dan kejam ini, mengapa tiada orang yang mau menumpas mereka kata PWE Giok dengan menyesal. Tong Bus yang tersenyum getir, katanya, memangnya siapa yang sanggup menumpas mereka? Ilmu silat Tian Can Moka sungguh teramat keji, orang biasa hak kekatnya tidak dapat mendekati mereka, begitu menempel tubuh mereka seketika jiwa melayang. Siapakah kau cu mereka? tanya PWE Giok. Kau cu Tian Can Kau hak kekatnya tidak pernah dilihat oleh siapapun juga, jejaknya sukar diketahui, pergi datang tanpa bekas serupa hantu, wajah aslinya tak pernah dikenal orang, bahkan siapa namanya juga tiada yang tahu. Aku tidak percaya kalau di dunia ini tiada seorang pun yang mampu mengatasi dia ujar PWE Giok. Ilmu silat Tian Can Kau memang sangat keji, tapi juga tidak sembarangan mengganggu orang, jejaknya juga sangat jarang ditemukan di wilayah Tionggoan, mereka kebanyakan berkeliaran di pegunungan sunyi dan di daerah terpencil, bila mana mereka tidak mencari orang lain, hak kekatnya orang lain pun sukar menemukan mereka. Namun aku tetap yakin pasti ada orang yang akan menumpas mereka, kata PWE Giok pula perlahan setelah termenung sejenak. Metel, tenggus yang terbelalak, katanya, ya, mungkin kau, kau masih muda dan berani, tinggi pula ilmu silatmu, apabila kelap ada orang yang mampu menumpastiankan kau, maka, maka orang itu pastilah kau. Mengenai diriku, dia menyengir, lalu menyambung pula, pada waktu muda hidupku tidak teratur dan suka menuruti bisikan hati, iman tidak teguh. Jadi ilmu jahatian keang kau kebetulan adalah lawan maut bagiku. Baru sekarang PWE Giok tahu apa sebabnya seorang guru besar dunia perselatan terkenal ini demikian jori terhadap Hing Hoa Sam Nyo Chu dan begitu mudah dipengaruhi oleh tarian gila tadi. Mendadak sebun bukut melongok keluar dan memandang PWE Giok dengan tersenyum misterius, katanya, Tian Kin merasuk tulang, sebelum mati tidak akan berhenti. Sekali terlibat mereka maka jarang ada orang yang dapat lepas dengan hidup. Meski sekarang mereka sudah pergi, tapi Ji Kong Chu masih perlu hati-hati. Untuk ini tidak perlu Anda ikut khawatir, jawab PWE Giok dengan tersenyum hambar. Jika demikian, biarlah Cai He mohon diri lebih dulu, kata sebun bukut. Mendadak dia berpaling kepada Tong Bu Siang dan bertanya, dan Tong Chiampua. Tong Bu Siang tampak ragu, katanya, Ji Kong Chu. Chiampua silakan pergi saja dan tidak perlu khawatir bagiku, selap PWE Giok dengan tertawa, bila aku tidak dapat menjaga diriku sendiri, kira bagaimana aku akan berkelana di dunia Kang Hoa Kelak? Tong Bu Siang berpikir sejenak, katanya pula, ya, ku yakin kau pasti sanggup menjaga dirimu sendiri. Hanya perlu kau ingat, masa paling melihai dari racun ulat ini hanya tujuh hari, asalkan kau dapat bertahan tujuh hari pertama, selanjutnya tentu tidak berbahaya lagi. Tetapi untuk tujuh hari itulah sampai sekarang belum pernah ada orang yang sanggup menghindarinya kata sebun bukut dengan seram. Habis itu, sekuatnya ia memayang Ong Ong Lo dan diajak pergi. Menunggu setelah Tong Bu Siang juga pergi, barulah Ki Leng Yan muncul sambil tertawa, katanya, memang aku tahu di dunia ini tiada seorang perempuan pun yang sampai hati mem, belum habis ucapannya, mendadak PWE Giok jatuh terkapar. Terlihat wajahnya pucat menghijau, bibirnya bergemetar, sekujur badan menggigil. Leng Yan coba merabahnya, terasa badan pemuda itu panas seperti dibakar. Rupanya tadi waktu kabut berdarah mulai buyar, tanpa terasa dia sudah menghisapnya setitik. Waktu itu dia memang sudah merasakan gelagat tidak enak, tetapi baru sekarang racun itu mulai bekerja. Leng Yan seperti terkesima saking cemasnya, dipandangnya PWE Giok dengan termangu-mangu, katanya kemudian, akhirnya kau terkena juga, terkena juga racun mereka. PWE Giok merasa seluruh badan sebentar dingin sebentar panas, ia tahu keracunan tidak ringan, tetapi dia memang berbudiluhur, selalu memikirkan orang lain lebih dulu. Ia khawatir, Leng Yan berkhawatir dan berduka baginya, maka sedapatnya ia berlagak tenang katanya dengan tertawa, sejak tadi aku tahu keracunan, tapi, tapi tak berhalangan. Leng Yan berpikir sejenak, katanya kemudian, jika sejak tadi tahu keracunan, mengapa tidak kau katakan? Kau tahu sebun bukut dan komplotannya itu bermaksud jahat padaku, tutur PWE Giok. Jika tadi aku perlihatkan tanda-tanda keracunan, mungkin mereka takkan meninggalkan diriku. Sebab itulah aku bertahan sekuatnya hingga sekarang. Meski untuk bicara saja rasanya sangat sulit, namun PWE Giok bertahan dan berusaha memberi penjelasan kepada Kieleng Yan, diharapkannya semoga anak perempuan yang masih polos dan suci bersih ini bisa lebih banyak memahami seluk-beluk orang hidup. Nona itu menghela nafas, katanya, A.I., kenapa manusia selalu punya macam-macam soal ruwet begitu, burung tentu tidak. Memandangi wajah si Nona yang kekanak-kanakan dan linglung itu, susah juga hati PWE Giok. Ia tahu ucapan sebun bukut tadi bukan untuk menakutinya, Hing Hoa Sam Nyo Chu pasti tidak akan melepaskan dia, selama tujuh hari ini pasti sukar dilewatkan. Apalagi sekarang dirinya keracunan, untuk berdiri saja tidak kuat. Kalau sekarang dia didampingi orang lain, mungkin dapat membantu dia menghindarkan malapetaka ini, celakanya yang mengiringinya sekarang adalah Kieleng Yan yang linglung dan tidak dapat bertindak apapun. Semakin dipikir semakin gelisah PWE Giok, Apabila Hing Hoa Sam Nyo Chu datang lagi dan melihat Kieleng Yan, mungkin anak darah ini takkan daampuni. Teringat demikian, cepat ia berseru, kawanan burung sedang menantikan dirimu, lekas kau pergi mencari mereka saja. Dan kau tanya Leng Yan, Aku, aku akan istirahat di sini, jawab PWE Giok. Leng Yan berpikir sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, Biarlah ku tunggu kau di sini, bila kau sudah sembuh, kita pergi bersama, dengan tersenyum lantas ia berduduk dan sama sekali tidak mengetahui bahwa sesungguhnya PWE Giok dalam keadaan gawat. PWE Giok merasa darah di dalam tubuhnya bergolak hebat, mulut mendadak terasa kaku dan mati asa, ingin bicara namun bibir tak dapat bergerak lagi. Maka terpaksa ia hanya memandangi Kieleng Yan dengan sorot metu yang cemas. Dilihatnya wajah Kieleng Yan yang tersenyum simpul itu makin lama makin kabur, makin jauh, suaranya juga seperti semakin lirih seolah-olah berkumandang dari tempat yang tak kelihatan, sayup-sayup terdengar nona itu berkata, Jangan khawatir, bila mana kawanan burung sakit, aku pun senantiasa menjaga mereka, setiap hariku suapi obat kepada mereka, obatku sangat manjur, setelah kau minum tentu akan jauh lebih segar. PWE Giok ingin berteriak, aku bukan burung, mana boleh minum obat burung. Namun satu kata pun tidak dapat diucapkannya, ia merasa leng yang telah menjejalkan sebiji obat ke mulutnya, pil itu lantas cair dan mengalir ke dalam kerongkongan, malahan terasa membawa semacam bau harum yang aneh. Ia merasa pikirannya mulai tenang, badan terasa segar dan enak sekali, selang sejenak pula mendadak ia terpulas. Begitulah PWE Giok tertidur dan mendusin dan tertidur pula. Apabila mendusin, Kieleng Yan lantas menyuap di dia satu biji obat, sehabis minum obat rasanya menjadi segar, lalu tertidur pula dengan nyenyaknya. Mula-mula bila mendusin dia masih terus mendesak, lekas kau pergi saja, larilah lekas, setiap saat Hing Hoa Sem Nyo Chu bisa muncul lagi. Tetapi akhirnya dia merasa badan sedemikian segarnya, terhadap segala urusan penuh keyakinan. Biarpun Hing Hoa Sem Nyo Chu sekarang datang lagi, rasanya juga tidak takut pula. Ia sendiri tidak paham mengapa bisa timbul perasaan begitu, ia pun tidak tahu apakah masa tujuh hari yang konyol itu sudah lewat atau belum. Entah berapa hari sudah berlalu. Suatu hari mendadak PWE Giok sadar kembali, sadar seluruhnya. Dia merasa tubuhnya segar bugar, sedikit pun tidak ada tanda-tanda lemah sehabis keracunan, bahkan rasanya penuh semangat, penuh gairah. Ki Leng Yan juga sedang memandangnya dengan tersenyum. Obatku memang manjur, bukan demikian tanya si Nona. PWE Giok tertawa, jawabnya, ya, memang sangat manjur, sungguh obat mujarab yang jarang ada bandingannya. Sembari bicara ia pun memandang sekelilingnya. Baru sekarang dia mengetahui dirinya masih berada di kamar itu, meski mayat dan darah sudah tersapu bersih, tapi segera teringat lagi olehnya akan Hing Ho An Yolcu. Ia terkesiap, tanyanya, sudah berapa lama aku tertidur? Rasanya seperti sudah delapan atau sembilan hari, jawab Leng Yan. Apa? Sembilan hari? Dan mereka tidak datang seru PWE Giok kaget. Tujuh hari yang konyol itu ternyata sudah dilaluinya tanpa sadar. Ia terkejut dan bergirang pula, sungguh rada-rada tidak percaya. Kau merindukan mereka, tanya Leng Yan. Aku cuma, cuma merasa heran mengapa mereka tidak datang lagi, jawab PWE Giok dengan menyengir. Dan mengapa kau tidak pergi saja, apakah sengaja menunggu kedatangan mereka, kata Leng Yan dengan tenang-tenang. Mendadak PWE Giok melonjak bangun, lalu serunya, Hi, betul juga mereka pasti tidak menyangka aku masih berada di sini. Mereka tentu akan mengejar ke tempat jauh sana dan tidak tahu bahwa aku belum pergi dari sini. Ia pegang tangan Leng Yan, katanya dengan tertawa, meski tindakan ini rada-rada menyerempet bahaya, tapi dalam keadaan terpaksa, ku kira akal ini adalah akal paling bagus yang dapat dipikirkan. Syukur kau dapat memikirkan akal ini. Akal apa? Aku tidak tahu kata Leng Yan dengan tertawa linglung. PWE Giok melengak, dipandangnya wajah yang masih pulos, bersih dan kekanak-kanakan itu, entah nona ini benar-benar orang gendeng dan berbuat secara kebetulan saja, atau sebenarnya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Leng Yan berbangkit, mendadak dia tertawa lantas berkata, Marilah kita pergi, mereka sedang menunggu kau di luar. Apa mereka menunggu di luar? PWE Giok menegas dengan kaget. Ya, jawab Leng Yan sambil tertawa, waktu kau tertidur, banyak pula ku dapatkan kawan baru di sini, ada kakak gagak, ada adik pipit. Sudah ku bicarakan dengan mereka, bila mana sakitmu sudah sembuh, akan ku bawa kau berkenalan dengan mereka. Sementara itu sinar seng surya tampak memancar masuk melalui jendela, waktu masih pagi, di luar memang benar ramai burung berkecau. PWE Giok lalu ikut keluar bersama kileng dan. Begitu melihat kawanan burung, dengan tertawa senang nona itu lantas berlari ke sana. PWE Giok melihat tohon itu masih tegak berdiri di sana dihembus silirangin pagi, cuma orang-orang yang semula terikat di tohon itu sudah tak kelihatan lagi. Tiba-tiba teringat olehnya pondokan yang letaknya meski terpencil ini toh tidak terlalu jauh dari perkampungan lain. Jika di tempat ini mendadak mati orang sebanyak ini, mengapa tiada orang bertanya atau menyelidiki apa yang terjadi? Sesungguhnya orang-orang yang terikat di tohon itu orang hidup atau mati. Selain itu, tempat penginapan ini sekarang juga tiada nampak bayangan seorang pun. Aneh, apakah semuanya sudah lari dan tiada yang mengurus? Jika tidak ada lagi yang mengurus, mengapa dirinya dapat tinggal di sini sampai 8 atau 9 hari? Pertanyaan-pertanyaan ini cukup membuatnya pusing kepala. Sekalipun PWE Giok telah sadar, tetap pikir bagaimana pula harus diselesaikannya ke Lenggan yang sama sekali tidak paham seluk-beluk kehidupan manusia ini? Berpikir sampai di sini, timbul juga rasa curiga PWE Giok. Dipandangnya Lenggan yang sedang berkeplok dan berjingkrak gembira di kejauhan itu, pikirnya, jangan-jangan nona ini tidak gendeng sungguh-sungguh, tetapi cuma pura-pura bodoh. Mungkinkah selama beberapa hari ini sudah pernah kedatangan orang lain yang membantu dan menyelesaikan urusan di sini? Tapi mengapa dia tidak omong padaku? Tapi segera terpikir lagi, Ah, dengan susah payah orang telah menolong diriku, tapi aku malah mencurigai dia, betapapun tidak pantas jika dia bermaksud jahat padaku, untuk apa pula dia menyelamatkan diriku? Dilihatnya Kielenggan sedang berlari-lari kemari dengan tertawa riang, serunya sesudah dekat. Mereka, maksudnya kawanan burung, memberitahukan padaku bahwa di depan sana ada sebuah tempat yang baik. Maukah kita melihatnya kesana? Di bawah cahaya seng surya, kelihatan pipi si nona bersembuh merah laksana buah apel yang mulai masak, sinar matanya mencorong terang, begitu jernih dan polos seolah-olah tidak tahu betapa licik dan kejinya kehidupan manusia ini. Marilah ikut ajak Lenggan pula sambil menarik tangan PWE Giyok. PWE Giyok merasa tiada halangan untuk menolak, maka dia ikut melangkah kesana. Tidak lama kemudian, tertampak di depan sana ada sebuah perkampungan yang cukup megah, pintu gerbang perkampungan itu bercat merah mentereng, dapat diduga penghuni gedung ini pasti bukan sembelarang orang. Sudah sampai, mari kita masuk kesana, kata Lenggan tiba-tiba sambil menarik tangan PWE Giyok. Di dalam sini banyak hal yang menarik, hayo kita melihatnya. Ini rumah siapa? Mana boleh sebarangan masuk ke rumah orang lain? Ujar PWE Giyok dengan tersenyum getir. Tidak apa-apa, masuk saja, ajak Lenggan pula. Dengan lagak rumah ini aku punya, nona itu lantas menolak pintu dan masuk tanpa permisi. Terpaksa PWE Giyok ikut terseret masuk kesana. Halaman di dalam ternyata sangat luas. Ruangan tamu juga terpasang sangat mewah. Langsung Kielenggan masuk ruangan tamu terus berduduk. Anehnya juga tiada orang yang merintanginya. Padahal halaman rumah ini terawat rapi dan amat bersih, jelas ada penghuninya. Mumpung tuan rumahnya belum keluar, marilah kita lekas pergi saja, ajak PWE Giyok. Tapi Lenggan tidak menghiraukannya, sebaliknya ia malah berkata, hayo ambilkan teh. Sejenak kemudian, benarlah seorang laki-laki berbaju hijau, seragam kaum hamba yang umum, membawakan dua mangkuk teh dan ditaruh dengan hormat di atas meja, tanpa bersuara terus tinggal pergi pula dengan kepala tertunduk. Lenggan minum seteguk teh yang disuguhkan itu, lalu berseru pula, perutku lapar. Hanya dalam sekejap saja segera beberapa orang menghidangkan santapan yang diminta dengan sikap yang sangat menghormat, bukan saja tidak bersuara sepatah pun kepada mereka, bahkan memandang saja tidak berani. Melenggonglah PWE Giyok, ia mengira dirinya sedang bermimpi. Segera Lenggan mengangkat sumpit, katanya dengan tertawa, hayolah makan, kenapa sungkan-sungkan dia pun mendahului menyumpit hidangan kemudian dimakan dengan nikmatnya. PWE Giyok sendiri tiada napsu makan, dia termenung-menung. Sejenak kemudian dia tidak tahan dan bertanya, apakah tuan rumah di sini memang kenalmu? Lenggan tidak menggubrisnya, dia makan lagi beberapa sumpit. Mendadak dia pegang meja terus didompelangkan, keruan mangkuk piring jatuh berantakan. Mana orangnya teriak si nona. Beberapa lelaki baju hijau berlari keluar dengan tergopoh-gopoh, semuanya mengunjuk rasa gugup dan takut, semuanya berdiri di hadapan Lenggan dengan kepala tertunduk, sampai bernapas saja tidak berani keras-keras. Dengan metum lotot Lenggan berteriak, kenapa begini asin masakan hai somah ciang, teripang masak kuah telapak kaki itik, siapa yang menghidangkannya tadi? Hamba cepat salah seorang lelaki baju hijau menjawab dengan suara gemetar sambil berlutut. Apakah kau sengaja hendak memikin aku mati keasinan teriak Lenggan pula? PWE Giyok tidak tahan, ia ikut bicara, dia akan tidak mencicipi, dari mana tahu rasanya asin atau cemplang, mana boleh kau menyalahkan dia. Apalagi kita makan gratis di tempat orang lain, masa kau marah-marah malah? Lenggan tertawa, katanya, Oh, aku tidak tahu urusan, jangan kau marah padaku. Ai, kau. Belum lanjut ucapan PWE Giyok, sekonyong-konyong laki-laki baju hijau yang berlutut itu berseru, hamba tidak layak menghidangkan makanan yang terlalu asin ini, hamba pantas mampus, tangan yang membawa hidangan ini lebih-lebih harus mampus, mendadak ia melolos sebilah belati dari pinggangnya dan krek, kontan ia potong tangan sendiri. Terkejut PWE Giyok, dilihatnya orang itu kesakitan setengah mati, butiran peluh memenuhi dahinya, namun tidak berani merintih sedikitpun, tangan kanan memegangi pergelangan tangan kiri yang buntung itu dengan darah berkucuran, namun tetap berlutut dan tidak berani berdiri. Eh, M, mendingan begini, kata Lenggan dengan tertawa manis. Hi, Ken, kenapa kau berubah menjadi sekejam ini seru PWE Giyok? Mereka kan bukan burung, kenapa aku harus menyayang mereka? jawab si Nona. Memangnya manusia tidak lebih berharga daripada burung, kata PWE Giyok. Mereka suka dan rela, kenapa kau ribut bagi mereka ujar Lenggan dengan tertawa? Di dunia ini mana ada orang yang suka rela membuat cacat anggota tubuh sendiri tapi seru PWE Giyok dengan gusar. Lenggan tidak menanggapnya, dia pandang lelaki berbaju hijau sambil bertanya dengan tertawa, kalian tunduk kepada perintahku secara sukarela, begitu bukan? Tidak saja lelaki baju hijau yang membuntungi tangan sendiri, bahkan semua hamba itu menjawab serentak, ya, secara sukarela. Bagus kata Lenggan dengan gembira. Jika demikian, coba kalian memotong dua jari masing-masing. Kata-kata ini membuat PWE Giyok terperanjat. Siapa tahu orang-orang ini benar-benar lantas melolos pisau dan krek-krek, beramai-ramai mereka memotong dua jarinya sendiri. Kalian berbuat demikian secara sukarela, bukan tanya Lenggan pula. Ya, sukarela, jawab orang-orang itu tanpa peduli darah mengucur dari tangan masing-masing. Kalian tidak merasa sakit, sebaliknya malah sangat senang, betul tidak tanya Lenggan pula. Betul, hamba gembira sekali, jawab orang-orang itu berbareng. Kalau gembira, kenapa tidak tertawa kata Lenggan? Serentak tertawalah orang-orang itu meski sebenarnya semua kesakitan setengah mati, dengan sendirinya tertawa demikian lebih tepat dikatakan meringis. Merinding PWE Giyok menyaksikan kejadian luar biasa ini, tanpa terasa ia pun berkeringat dingin. Benar-benar sukar dibayangkan, kaum lelaki yang kekar dan segar ini seakan-akan telah menjadi boneka semata meta. Mereka hanya mengiakan apa yang dikatakan ke Lenggan dan perintah nona itu lantas dilakukan. Sungguh kalau tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri, betapapun PWE Giyok tidak percaya di dunia ini ada kejadian aneh begini. Lenggan berpaling dan tertawa kepadanya, katanya, tahukah kau sebab apa mereka tunduk kepada perkataanku? Mer, mereka, PWE Giyok gelagapan. Tapi Lenggan lantas mendukas, sebab mereka telah menjual sukmanya kepadaku. Bulu Roma PWE Giyok merasa berdiri seluruhnya, serunya kaget, apakah kau sudah gila? Sinona tersenyum tenang, katanya pula, bukan saja sukmah mereka telah kubeli, bahkan sukmahmu selekasnya juga akan kubeli. Bukan saja mereka tunduk kepada perintahku, nanti kau pun harus tunduk. PWE Giyok menjadi gusar, teriaknya, kau berani, ber. Sekarang kedua kakinmu sudah lemas, sekujur badanmu tidak bertenaga lagi, berdiri saja tidak sanggup, cukup dengan satu jari saja dapat kurebohkan kau, kata Lenggan sambil tertawa. Mendadak PWE Giyok berdiri, tetapi memang betul, kedua kakinya terasa lemas, beluk, ia jatuh terduduk pula. Selang sebentar lagi sekujur badanmu akan terasa sebentar dingin dan sebentar panas, habis itu seluruh badan akan terasa sakit dan gatal, rasanya seperti beribu-ribu semut sedang menyusup ke dalam kulit dagingmu. Padahal tidak perlu sebentar lagi, sekarang juga PWE Giyok sudah mempunyai perasaan begitu, dengan suara gemetar ia bertanya, Kau, kau turun tangan keji padaku? Hihi, selain diriku masa ada orang lain jawab Lenggan dengan tersenyum manis. Gemerutuk gigi PWE Giyok saking ngerinya, teriaknya parau, Meng, mengapa tidak kau bunuh saja diriku? Orang berguna seperti kau ini, kan sayang jika ku bunuh ujar si Nona dengan tertawa. Keringat dingin memenuhi dahi PWE Giyok, tanyanya dengan parau, Sesungguhnya apa kehendakmu? Meski sekarang kau merasa seperti terjeblos di dalam neraka, kata Lenggan pula, Tapi asalkan kau mau menjual sukma kepadaku, segera dapatku bawa kau menuju ke surga, bahkan ke dunia yang jauh lebih gembira daripada surga. PWE Giyok merasa tidak tahan lagi akan siksaan ini, dengan suara serak ia bertanya, Apa yang kau inginkan? Sekarang, hendaklah segera kau pergi ke suatu tempat yang disebut Kim Hak Cheng, 23 penghuni perkampungan itu, tua muda, laki perempuan harus kau bunuh seluruhnya, kata Lenggan sambil tertawa. Loh Juliang, pemilik perkampungan itu terkenal kaya raya, sekarang aku sangat memerlukan harta bendanya itu. Apakah dalam keadaan begini aku sanggup membunuh orang? Tanya PWE Giyok dengan tersenyum pedih. Saat ini kau memang tidak sanggup membunuh, tapi setiba di Kim Hak Cheng segera kau akan berubah menjadi maha kuat, bila tenagamu tidak kau keluarkan malah akan terasa tersiksa, rasanya seperti mau meledak, kata si Nona. Siksaan yang sukar ditahan ini hampir membuat PWE Giyok lupa segalanya, sekuatnya ia berdiri dan menerjang keluar pintu, tapi mendadak dia berlari balik dan berteriak dengan parau, tidak, tak dapat ku lakukan hal ini. Kau harus, harus kau lakukan. Apakah kau ingin bertaruh dengan ku kata Lenggan dengan tertawa? Dengan suara gemetar PWE Giyok berkata, tadinya ku kira kau ini anak perempuan yang tulus dan bersih, siapa tahu semua ini cuma pura-pura saja, kau berlagak seperti tidak tahu apa-apa agar orang lain tidak waz-waz terhadap dirimu, siapa tahu kau terlebih, lebih keji daripada ti Leng Hong. Hai hai, Lenggan tertawa misterius. Memangnya kau kira aku ini siapa? PWE Giyok memandangnya tajam, tiba-tiba dilihatnya sorot metesi nona yang polos dan bersih itu memancarkan sinar tajam laksana metelang. Tanpa terasa PWE Giyok bergidik, ucapnya, Hi, kau, kau inilah ke Leng Hong. Nona itu tertawa terkekeh-kekeh. Dia memang bukan ke Leng yang melainkan ke Leng Hong. Katanya dengan tertawa, sudah belasan hari kau menjadi orang tolol dan baru sekarang kau tahu siapa diriku. Hihihi, memangnya kau kira aku benar-benar paham bahasa burung? Di dunia ini mana ada manusia yang benar-benar memahami bahasa burung? Biarpun si idiot Leng yang sendiri juga belum tentu paham. Apa yang kau pahami adalah hasil penyelidikanku sendiri dengan segenap daya upayaku, kalau manusia saja tidak tahu, dari mana burung bisa tahu. Huh, kau sok anggap dirimu pintar, masa hal ini tak dapat kau pahami? Gemetar sekujur badan PWE Giyok, katanya, pantas, pantas saja kau berkeras ingin ikut denganku. Pantas kau memperhitungkan Hing Hoa Sam Nyo Chu pasti tak akan datang lagi, apalagi datang ke hotel kecil itu. Ya, meskipun kau terkena racun Hing Hoa Sam Nyo Chu, tapi tidak terlalu berat, malahan tampaknya kau pernah minum semacam obat mujarab apa yang mempunyai daya tahan sangat kuat terhadap segala jenis racun. Betul, itulah si Yau Hoa Antan dari Kun Lun Pei. Tepat, Selaleng Hang dengan tertawa. Cuma si Yau Hoa Antan Kun Lun Pei itu biarpun dapat menawarkan segala macam racun, namun terhadap Kek Lok Wan, Pil Mahagirang, yang ku berikan padamu ini sedikit pun tak berguna. Kek Lok Wan apa? PWE Giyok menegas dengan kaget. Jadi Kek Lok Wan yang kau beri minum padaku ini sudah membuat keadaanku menjadi rusak sedemikian ruang. Apakah orang-orang itu pun sudah terkena racun Kek Lok Wanmu? Maka, maka sukma mereka pun dijual kepadamu. Kalau Kek Lok Wan ku kau anggap sebagai racun, maka itu sama seperti kau menghina diriku, kata Leng Hang. Meski sekarang kau sangat menderita, tapi cukup minum satu biji Kek Lok Wan, seketika semua rasa derita akan lenyap, bahkan semangatmu akan timbul berlipat ganda dan membuatmu merasa nikmat tak terhingga. Apakah, apakah Kek Lok Wanmu ini bisa membuat orang ketagihan tanya PWE Giyok dengan suara gemetar? Barang siapa sudah keracunan obat ini, maka setiap hari harus meminumnya, kalau tidak tentu akan merasa tersiksa dan tak tertahankan? Memang benar perkataanmu, kata Leng Hang dengan tertawa. Dalam Kek Lok Wan ku ini terkandung semacam getah tumbuh-tumbuhan yang berasal dari negeri barat. Tumbuhan ini berbunga amat indah, tapi getah buahnya dapat membuat hidup orang seperti terbang ke awang-awang, tapi juga dapat membuat orang hidup lebih menderita daripada mati. Mendadak ia berpaling lantas bertanya kepada orang-orang berbaju hijau, Hidup kalian sekarang bukankah sangat bahagia? Ya, selamanya hamba tidak pernah merasa sebahagia sekarang ini, sahut orang-orang itu serentak. Dan bagaimana kalau tidak ku beri Kek Lok Wan kepada kalian? Tanya Leng Hang pula. Seketika wajah orang-orang itu berkerut-kerut, sorot matanya menampilkan rasa khawatir, jelas rasa takut ini timbul dari lubuk hati yang dalam, semuanya munduk-munduk sambil memohon dengan sangat. Mohon ampun, Nona, apapun akan hamba lakukan bagi Nona, asalkan setiap hari Nona memberi satu biji Kek Lok Wan. Demi memperoleh satu biji Kek Lok Wan, kalian tidak akan segan-segan menjual ayah ibu bahkan istrinya sendiri, begitu bukan tanya Leng Hang lagi. Serentak orang-orang itu mengiakan. Leng Hang berpaling ke arah PWE Giyok dan tertawa, katanya, meski kau tak punya ayah ibu dan istri untuk dijual, tapi kau dapat menjual dirimu sendiri. Dengan tubuhmu sebagai imbalannya akan kau dapatkan kebahagiaan sukmamu yang tidak terhingga, tidakkah ini cukup berharga bagimu? Keringat bercucuran dari dahi PWE Giyok, serunya dengan tergagak, aku, aku. Leng Hang berkata dengan suara lembut, kau sudah tak berdaya melawan lagi. Selama delapan hari itu, setiap hari Kek Lok Wan yang kuberi minum kepadamu selalu kutambah padarnya, kecanduanmu sekarang telah jauh lebih dalam daripada mereka, penderitaan yang kau rasakan hak kekatnya tidak mungkin dapat ditahan oleh siapapun juga, ku kira lebih baik kau tunduk dan menurut perintah saja. PWE Giyok menggertak gigi, saking tersiksanya sampai bicara pun sukar. Lebih cepat kau menyatakan tunduk, lebih cepat pula akan berkurang rasa dari tamu itu, kalau tidak, kau hanya akan tersiksa lebih lama secara sia-sia, sebab akhirnya kau toh pasti akan menyerah juga, habis berkata Leng Hang lantas mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan menuang keluar sebiji obat berwarna coklat. seketika tercium aroma harum yang aneh. Dengan sorot metu yang rakus orang-orang berbaju hijau itu sama memelototipil yang dipegang Leng Hang itu, tampang mereka itu mirip anjing kelaparan yang melihat tulang, bahkan orang-orang...